Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel Youtube Om Bob Indonesia Om Bob Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah Menolak timnas Israel bermain Dalam perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia Bagaimana Om Bob mengkarispoi masalah ini? Seperti kita ketahui kan Indonesia itu kan Sudah sejak lama itu Meminta kepada FIFA Yaitu organisasi sepak bola seluruh dunia ya Agar supaya Indonesia itu bisa dijadikan tuan rumah Untuk ajang Piala Dunia usia 20 Ini kan waktu itu rebutan sama Peru Dan siapa lagi gitu ya Pokoknya kita tuh termasuk negara yang belum pernah ngadain itu Dan ternyata akhirnya disetujui ya Karena perjuangan dari pemerintah kita Dan juga penduduk Indonesia itu Yang pecinta sepak bola nya kan juga banyak sekali ya Jadi ini menjadi potensi besar Nah tapi apa mau dikata Setelah kita disetujui Dan stadionya itu udah disiapin Ada di Bali Ada di Solo Ada di Jakarta Juga ada di Bandung ya Itu persiapannya sudah sempurna Ya tinggal ditinjau oleh FIFA Masih ada kurang satan sini Nanti akan jadi beres ya Nah dengan adanya suara-suara Dari Gubernur Iwayan Koster Bali Nah padahal sana kan termasuk salah satu stadion yang mau dipakai Betul Nah ini kok bilang tidak setuju Wah ini bisa repot nih ya Nggak tahu tidak terlalu lama Gubernur kita Jawa Tengah Itu juga sama-sama mengatakan tidak boleh Alasannya itu adalah Bahwa dia Karena dari kader PDIP Ya menginginkan agar Apa yang diperjuangkan sama Bung Karno Itu tetap diperjuangkan Ya waktu itu Sesuai dengan juga undang-undang Republik Indonesia Bahwa Indonesia kan menentang penjajahan Ya Jadi dianggap Palestina itu masih dijajah sama Israel ya Ini kan politik nih ya Jadi makanya ditolak Tidak boleh main Nah ini kan jadi repot nih Ya jadi sebetulnya itu kan Apa yang dicetuskan oleh pemerintah Untuk menyelenggarakan Ajang Piala Dunia Usia 20 ini kan sudah Merupakan keputusan pemerintah Ya Nah Bung Karno punya sikap yang seperti itu ya Sikap pada tahun yang dulu kan 50 tahun yang lalu Perkembangan zaman kan sudah tidak seperti ini Nah sebetulnya memang Agak aneh ya Kalau olahraga itu dicampur adukkan dengan politik Olahraga adalah olahraga Ya Ya Alasannya juga Bahwa Indonesia itu tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel Nah ini kan jadi repot kan Nah padahal menurut Manajemen Itu bahwa Sebetulnya kalau memang Indonesia mau membantu menyelesaikan masalah Palestina dengan Israel Ya kalau kita tidak bisa berhubungan dengan Israel Bagaimana bisa jadi mediator Ya Ya Seperti sekarang kita lihat aja itu Kemarin musuh bebuyutan Iran sama Saudi Arabia Ya itu musuh bebuyutan Ya Yang jadi mediator siapa? Kan dari Tiongkok Betul Ya presiden Xi Jinping itu bisa menjadi mediator Kemarin sebelum masuk bulan puasa ini ternyata Si Jinping sudah menamaikan Nah si Jinping punya hubungan diplomatik dengan Iran Ya Dia juga punya hubungan diplomatik dengan Israel Jadi kalau Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel Bagaimana bisa melobi Ya Kan Israel juga menganggap wah Indonesia tidak mengakui Israel Berarti itu bukan sahabat kita Misalnya begitu kan Yang bisa menamaikan itu adalah sahabat dan sahabat Ya Itu baru bisa Oke terlepas dari politik itu Sebetulnya sekarang ini Penolaan yang terjadi ini sebetulnya ya Ripot Ya janganlah Olahraga dicampur adukkan dengan politik Dan kalau kita kemarin dengar pidato dari Pernyataan dari Presiden Jokowi Memang ternyata betul Bahwa minta supaya Peristiwa olahraga itu jangan dikaitkan dengan politik Ya kemarin Itu Presiden Atau Duta Besar dari Palestina Sudah menyatakan pendapat dengan Presiden Jokowi Bahwa Palestina yakin kok Dengan adanya sepak bola Yang kesebelasan Israel masuk di Indonesia ikut main itu juga gak mungkin Mengendorkan semangat Indonesia untuk membela Palestina Ya Jadi mestinya Jangan terlalu Gerusak-gerusu Kesusu ya Untuk mengeluarkan statement Anti Agar supaya Kesebelasan Israel tidak main di Indonesia itu Saya pikir kok Terlalu cepat-cepat Ambil kesimpulan ya Dan ini kebetulan kok Salah Oh Jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Omong dikit Tapi nyelekit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Jangan lupa like